Tim Nasional Bola Foli U-20 Indonesia melewati babak penyisihan grup kejuaraan Foli Asia U-20 2024 sebagai pemuncak kelasemen. Namun, ada satu catatan penting yang menjadi evaluasi. Indonesia lolos ke babak delapan besar setelah berhasil memuncaki Pul A dengan hasil selalu menang dalam tiga pertandingan. Terkini, Kamis, 25 Juli 2024, di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia menundukkan Australia dengan skor 3-1, 23-25, 25-21, 25-23, 25-20. Sebagaimana skor akhir pertandingan, kemenangan tidak diraih Muhammad Fahril dan kawan-kawan. Karena kecolongan pada set pertama. Buruknya koordinasi dan penerimaan bola menyebabkan Indonesia tertinggal di awal laga. Dapat menyamakan skor di kedudukan 16-16, kemenangan pada set pembuka tetap terlepas dari tangan pasukan tuan rumah. Respons baik ditunjukkan kemudian. Indonesia bangkit untuk menguasai pertandingan walau Australia terus melawan. Asisten pelatih Indonesia, Joni Sugiyatno, mengakui bahwa kesulitan di awal pertandingan terjadi karena anak-anak asuhnya meremehkan lawan. Australia selalu kalah di dua pertandingan sebelumnya. Skornya pun selalu 0-3. Adapun Indonesia kebalikannya selalu menang 3-0 masing-masing atas Hong Kong dan Arab Saudi. Anak-anak terlihat meremehkan Australia yang sebelumnya tidak pernah menang, jadinya main kurang fokus, kata Joni dalam siaran pers yang diterima dari PVC. Setelah diingatkan, baru permainan mulai membaik. Dauda Alaihi menyumbang poin terbanyak bagi Indonesia dalam pertandingan kali ini dengan 20 poin yang semuanya dari Spike. Sementara poin blok tertinggi dicetak oleh Agustino. Sayangnya, Tino harus keluar lebih cepat dari laga karena mengalami cedera pada set keempat. Indonesia memiliki waktu istirahat satu hari sebelum melanjutkan perjuangan di babak delapan besar. Tim asuhan Likyujiang itu tergabung di pool E bersama Jepang, India, dan Arab Saudi. Indonesia tidak perlu melawan Arab Saudi lagi. Sudah menabung satu kemenangan, Indonesia akan memperlebarkan selolos ke semifinal jika dapat meraih satu kemenangan lagi. Skenario terbaik adalah mengalahkan India yang sudah dirugikan dengan catatan satu kekalahan dari Jepang dalam laga terakhir di pool C. PVC menargetkan babak empat besar dari kejuaraan voli Asia U-22 2024. Empat tim teratas di kejuaraan voli Asia U-22 2024 akan mewakil Asia pada kejuaraan dunia U-21 2025.